Halo semuanya Halo selamat pagi Selamat pagi Sama Maya, Mbak Regina, Mas Nurhan Sehat-sehat semua ya Selamat pagi juga Maya Selamat pagi Mbak Aku mau jelasin sedikit nih ke Yoters Sebenarnya satu Indonesia Award itu apa sih Jadi satu Indonesia Award ini Merupakan satu apresiasi Dari Astra kepada anak bangsa Yang senantiasa memberikan manfaat Dari ada lima kategori nih Yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi Serta ada satu kategori kelompok Nah untuk tahun 2021 ini Kategorinya ini adalah apresiasi khusus kepada pejuang tanpa pamrih Di masa pandemi saat ini Jadi pas banget nih ya Topiknya karena pandemi jadi Astra memberikan award Nah di tahun 2021 ini Satu Indonesia Award memasuki tahun pelaksanaan Yang ke-12 Dan pertama kali itu diselenggarakan di tahun 2010 Kalau teman-teman mau tahu informasi lebih lanjut Atau mungkin mau daftar nih Silahkan teman-teman bisa buka Uji website-nya di www.satustripindonesia.com Sekali lagi www.satustripindonesia.com Karena petalannya masih dibuka Sampai tanggal 2 Agustus Nah kalau penasaran nih kira-kira nih ya A1 Indonesia Award itu seperti apa Terus kenapa sih narasumber kita Mas dan Mbak ini bisa menang gitu ya Kita langsung tanya-tanya aja ke narasumber kita hari ini ya Oke mungkin aku mau nanya dulu ke Mbak Regina nih Mbak Regina apakah Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat Jojo Mbak Regina tahun 2001 ini Membakan tahun ke-12 Dari pelaksanaan satu Indonesia Award Boleh dijelasin Apa yang menjadi fokus utama Dari satu Indonesia Award 2021 yang ke-12 ini Mbak Oke terima kasih Jojo Dan tentunya Selamat pagi Yotar semuanya Benar tahun ini adalah tahun ke-12 Dari pelaksanaan satu Indonesia Award Yaitu semangat Astra terpadu untuk Indonesia Award Apa yang menjadi fokusnya adalah Tentunya ini memberikan apresiasi Kepada anak muda Yang telah berkontribusi nyata Untuk kemajuan bangsa Tentunya kami berharap Apresiasi satu Indonesia Award ini Dapat memberikan dukungan Kepada seluruh anak muda Yang sudah berkontribusi nyata Bagi lingkungan sekitarnya Dan juga tentunya memberikan semangat Kepada mereka Bukan hanya Sebagai penggerak kemajuan bangsa saja Tapi juga mereka memiliki peranan Untuk menjadi modal sosial Yang penting dalam Mempercayakan bangunan bangsa Indonesia Gitu kira-kira Jojo Wow luar biasa nih ini Nah aku nanti mungkin akan tanya nih Lebih dalam lagi Mengenai satu Indonesia Award Tapi aku penasaran nih Sama yang sudah pernah menang nih Dari tahun-tahun sepuluh Mbak Mayah juga Mbak Mayah Mungkin Mbak Mayah dulu ya Aku boleh tanya Apa sih sebenarnya Tulf organik Yang bisa membawa Mbak Mayah Menjadi penerima Dari apresiasi Satu Indonesia Award Tulf organik sendiri Sebenarnya adalah Sebuah wakah gitu ya Karena saya bersama teman saya Punya ide bahwa Kita bisa melakukan sesuatu Untuk membuat petani Lebih madani Sehingga petualis organik Ini selain sebagai sebuah usaha Pertanian organik Ini juga menjadi wadah bagi kami Dengan membuka Begitu banyak kelas gitu ya Salah satunya adalah Kelas yang pertama Yang wajib diikuti oleh petani Adalah kelas pemahaman Pertanian organik Kemudian kelas yang kedua Adalah tentang budidaya organik Kemudian kelas yang ketiga Adalah tentang penjaminan mutu organik Kemudian yang terakhir adalah Kelas tentang manajemen kebun Nah kenapa kemudian disini Kami tertarik gitu ya Tidak hanya melakukan Sebuah usaha pertanian Tetapi kenapa Kok mau untuk melakukan Sesuatu agar merubah sedikit Kesejahteraan petani Begitu Jadi dari kelas-kelas ini juga Membuat petani Menjadi lebih memahami gitu ya Bahwa dunia pertanian organik Itu tidak hanya sekedar Berbicara tentang budidaya Kemudian panen dan menjual Tetapi lebih daripada itu Bagaimana peran petani ini sendiri Sebagai penjaga lingkungan gitu Dan juga bagaimana Sebagai penyedia tangan Itu memiliki kehidupan yang sejahtera Nah selain itu juga Melalui petani organik ini Juga kami melakukan pertemuan gitu Dengan konsumen Untuk menguatkan gitu Hubungan hulu hilir Jadi antara petani dan juga konsumen Seperti itu Jadi bentuk dari petani organik sendiri adalah Wujudnya apa dari ide kami Untuk mewujudkan petani madani Kira-kira begitu mas Oke Jadi ini menarik sekali ya Ngomongin Soal bagaimana cara Mengedukasi Memberi kelas kepada Para petani gitu ya Nah ini ke Mas Nurman nih mas Aku pas baca petanya ini Lumayan kaget Dan juga Seru juga penasaran nih mas Kenapa sih Akhirnya Fokus memutuskan Untuk berusaha Kaki Kulit kaki ayam gitu ya mas ya Ceker berarti Betul Dari mana nih mas Jadi mungkin Bicara awalnya itu Berdasarkan riset Ilmiah dulu Di 15 tahun yang lalu Itu yang dilakukan oleh Ayah saya Dan kemudian Setelah 15 tahun itu berjalan Ternyata Tidak ada nih Yang Melakukan Atau Mengembangkan Si Cekerayam ini Maka dari itu Saya mencoba untuk Mengembangkan dan Memperjual belikannya Lalu juga kita publish Dan ternyata Di luar ekspektasi kita Respon dari market Atau masyarakat sendiri Itu luar biasa Terhadap produknya kita Akhirnya kita coba Kembangkan Dari tahun ke tahun Meskipun memang Masih banyak obstacle Yang harus kita lalui Di sini Pertama juga edukasi Soal edukasi Si material saya sendiri Karena kita punya campaign Kita ingin menggantikan Konsumsi kulit ular Dan buaya Ke kulit Cekerayam Karena Cekerayam sendiri Memiliki Exotis Dari Teksturnya itu Hampir mirip Dengan ular Dan buaya Maka dari itu Kami Mencoba untuk Mengedukasi market Secara terus menerus Meskipun Saat ini Market di Indonesia sendiri Notabene-nya itu Masih belum aware Sama Yang kami lakukan saat ini Dan kami lebih terima di luar Tapi dengan semangat Kami bersama Untuk menemukan Indonesia lebih baik Akhirnya kita mencoba Untuk terus Apa namanya Mengembangkan ini Ke Masyarakat secara luas Gitu sih mas Aku jujur ya mas Aku penasaran banget nih Produknya itu Seperti apa Mas mungkin Contohnya gak mas Yang bisa dilihat Jadi produk kulit Ayam itu gimana Jadi Cekerayam sendiri Itu kayak gini sih mas Jadinya Ini kan kecil-kecil kan Nah ini kita sambung-sambung nih mas Disambungin gitu mas Betul Kita jadi sepatu Jadi disabung gitu Ya karena kan Si Cekerayam ini Ya uniknya itu Kita antara Satu produk Dengan produk yang lain Antara Sebelah Atau kan sepatu Sepasang nih ya Satu pair gitu kan Nah antara Satu dengan satu yang lain Itu pasti berbeda mas Makanya kita bilang Produknya More exclusive lah Untuk customer-customer kita Dan itu Menciptakan Eksklusivitas tersendiri gitu Pride-nya juga Buat customer-customer kita Makanya ya Kita coba Terus kembangkan Gitu sih mas Oh menarik sekali ya Ini satu Ide anak bangsa Yang patut Kita dukung Dan kita support Sama-sama nih Yoters ya Terima kasih Aku Mau nanya ke Mbak Regina lagi nih mbak Gimana sih mbak Sejauh ini ya Aku jujur Baru dua pemenang nih mbak Dari 2019 Tapi aku sangat Surprised Sendiri gitu Dengan ide Dan karyanya gitu Tapi sebenarnya Bagaimana sih Respon masyarakat Terhadap program Dari satu Indonesia Watch Ini mbak Oke Responnya sendiri tuh Kami cukup Apa ya Merasa senang juga gitu Sebenarnya di asa Karena ternyata Responnya sebaik Kalau misalnya Jojo Aku bisa kasih informasi Ini waktu pertama kali mulai Tahun 2010 Itu di tahun pertama Itu jumlah pendaftar Yang mendaftarkan diri 120 pendaftar Gitu Terus kemudian Hingga akhirnya terus berlanjut Sampai keperlaksanaan Sebelas Ke sebelas kalinya Tahun kemarin Di 20 Itu ada pendaftar Sebanyak Seribu 10.036 pendaftar Nah Ini tuh adalah Menurut kami Suatu Apa ya Optimisme juga Bahwa ternyata Banyak sekali Generasi muda Indonesia Yang ternyata Penduli dengan lingkungan sekitarnya Mereka bekerja dalam diam Gitu ya Terus kemudian Mereka Ingin selalu memberikan Manfaat untuk orang lain Jadi bisa digelang Tahun lalu Itu angka 10.300 pendaftar Itu meningkat 15,9% Dibandingkan tahun Sebelumnya lagi Tahun 2011 Yang pendatarnya adalah 8.654 Gitu Jadi Kalau dibilang Respons masyarakat Seperti apa Kami merasa Baik Gitu ya Responsnya Dengan Bukti dengan jumlah pendatarnya Yang selalu meningkat Setiap tahunnya Gitu Ini luar biasa Mbak Itu kan 10.000 itu kan Bukan untuk Mendaftar Ajar nyanyi Gitu ya Mbak Tapi mereka Bukan 10.000 itu adalah Orang-orang Muda Indonesia itu Berkarya gitu ya Mbak Betul Luar biasa sekali Nah mungkin Penasaran juga Mbak Maya Mbak Maya Apa sih sebenarnya Yang melatar belakang Menjadi Mbak Maya Memulai inisiatif Sosial yang Sudah dilakukan oleh Mbak Maya sendiri Jadi yang melatar belakangi Jadi Landasan kenapa Kemudian Saya memilih Melakukan pertanian organik Itu dimulai Tahun 2007 Jadi di tahun 2007 Itu Saat Dimana saya Mendengar Istilah pertanian organik Jadi sebelumnya Karena saya juga Background bukan dari Keluarga petani Jadi Cukup awam Dengan dunia pertanian Nah di 2007 Itu Mendengar kata Pertanian organik Kemudian juga Mendengar penjelasan Tentang filosofi Dari pertanian organik Itu sendiri Yaitu filosofinya Adalah kita Sebagai manusia Hadir di bumi ini Itu memiliki Peran penting Dalam menjaga Kebaikan lingkungan Kenapa Karena kita sudah Menciptakan alam ini Dengan segalanya Isinya Itu untuk kebaikan Hidup kita Sehingga untuk Menjaga Alam ini sendiri Kita harus memberikan Kebaikan Dengan tidak Merusaknya Seperti itu Berarti Background pendidikan Sama sekali Di pertanian juga Jadi background saya Sasra Inggris Jadi memang Apa ya Dua sisi Yang berbeda Oke Menarik Saya jujur Belajar banyak banget Dari pemenang Satu Indonesia Award ini Dan juga mungkin Ke Mas Turman Mas Ini ternyata Brandnya namanya Hirka ya Betul Betul Mas Oke Sampai saat ini Setelah mengikuti Satu Indonesia Award Bagaimana perkembangan Dari brand sendiri Untuk perkembangannya Sendiri itu Sangat luar biasa Mas Kita Awalnya Mungkin dibantu Exposure dari Asra atau Satu Indonesia Award ini Dari segi Apa namanya Campaign yang kita miliki Dan akhirnya Menyebar ke Beberapa instansi Kemarin terakhir Kita sempat berkolaborasi Dengan Apa ya Perusahaan Cukup besar juga Gitu Di Indonesia Dan itu Dan itu pun Ada sebabnya Karena Satu Indonesia Award ini Impact secara langsungnya Seitu Lalu juga dari segi Bisnisnya Juga kita Semakin bertumbuh Dan edukasinya Juga edukasi Dari si produknya sendiri Produk knowledgenya Juga semakin Lebih mudah Karena kami Istilahnya Nilai trust Produk Atau nilai trust Produk yang kami miliki Itu lebih besar Ketika kita Sudah dapat Apresiasi Dari satu Indonesia Award Begitu Mas Aku penasaran dikit Mas Kalau misalkan Kita nih Yoters Ada yang mau Beli Halo Ya Mas Gimana Halo Mas Nurman Ya ya Mas Kalau kita Mau beli produknya Bisa dapet Kita ada di Social media kita Dari Youtube Twitter Lalu juga Sampai Instagram Dan lain-lain Itu ada di Hirka.official Lalu juga Untuk Websitenya kita Ada di Hirka.official.com Oke Jadi nanti Silahkan Yoters Cari Di social media Di website Nanti ke Mbak Regina Mbak Kalau tadi Sudah Tahun lalu Ada 10 ribu Ada gak sih Target tahun ini Kira-kira Mau capai berapa Target tahun ini Ini pendaftar Di angka 10 ribu Apa namanya Merekrut gitu ya Orang-orang yang memang Meninspirasi Seperti Mas Nurman Di sini Target kami 10 ribu Untuk tahun 2021 ini Dengan 80% Dari jumlah pendatat Itu bisa lolos Dari Persyaratan Administrasi Itu si target EJJ Oke Ini juga mungkin Sebenernya Ada perbedaan gak sih Mbak Dari Pelaksanaan Tahun lalu Dengan tahun ini Ada perbedaannya gak ya Ya Perbedaannya tentu Kurang lebih Masih mirip ya 2020 dengan 2021 gitu Karena memang Kita tahu sama-sama Kita juga masih Dalam kondisi pandemi gitu Sehingga Kalau misalnya Kita lihat Dari proses recruitment Kemudian nanti Di proses penjuriannya Gitu juga Kami masih akan Melakukannya secara Virtual gitu Jadi tidak langsung Bertemu tatap muka Karena kondisi yang memang Masih belum memungkinkan Gitu Dan juga Sejak tahun lalu Tahun 2020 Ketika Kami mulai Kick off Untuk Satu Indonesia Awards Yang ke 11 tahun lalu Pandemi saat itu Mulai gitu Sehingga Kami juga berpikir Bahwa Ketika Kondisi pandeminya Baru dimulai Terus kemudian Banyak sekali Waktu itu kan Generasi muda Yang juga Berusaha untuk Bisa berkontribusi Buat lingkungan sekitarnya Dan membantu Mereka yang terdampak Pandemi Sehingga Kami Memulai Satu Kategori baru Yaitu Kategori Apresiasi Khusus Yang memang Ditujukan untuk Mereka Para penjuang Tanpa pamri Di masa pandemi COVID-19 ini Dan itu masih Kami lanjutkan Karena juga Kondisinya masih sama Pada tahun ini Tahun 2021 Di pelaksanaan Satu Indonesia Awards Yang kedua belas Jadi Kurang lebih Itu sih Yang Perbeda ya Dibanding Tahun 2019 Dan sebelumnya Oke Jadi perbedaannya Ini juga Sebagai apresiasi Dari Astra Untuk Rekan-rekan Yang tanpa pamri Selama masa pandemi Ini Jadi dari Astra Juga Akan memberikan Kategori khusus Di tahun 2021 Terima kasih Terima kasih Mbak Aku mau nanya Ke Mbak Maya Apa tanggapan Mbak Maya Mengenai Satu Indonesia Award Ini Mbak Bagi saya Satu Indonesia Award Ini adalah Apa ya Suatu Keyakinan Jadi sebelumnya Ketika saya mengikut Satu Indonesia Award Ini Pada saat itu Sedang Merasa Agak jenuh Dengan apa yang saya lakukan Saya merasa Kayak Oh Kalau Begini aja Sampai Akhirnya saya Dapat link Sampai Saya mendaftar Nah disitu Saya melihat bahwa Ini ajang Yang tidak hanya Mencari Mungkin anak-anak Yang ada di kota saja Tetapi Lebih dari itu Ajang ini Diperuntukkan Untuk semua Yoters Yang ada Dari Sabang Sampai Merauke Untuk teman-teman kita Semua Dan anak muda Di seluruh Pelosok negeri ini Bahwa juga bisa Mendaftar Dan ketika kita Mendaftar Percayalah Bahwa kita akan Melihat Bahwa apa yang kita Lakukan Mungkin bagi kita Itu adalah hal yang Kecil Tetapi ternyata Ketika itu Kita sampaikan Di dalam ajang ini Itu memberikan Perhatian Jadi orang Melenggeh Dengan apa yang kita Lakukan Sehingga kita sendiri Juga merasa Bahwa ada Dukungan moral Bahwa Oh apa yang kita Lakukan ini Ternyata Juga dibutuhkan Ternyata ini juga Menarik perhatian Banyak orang Kira-kira seperti itu Oke Tapi Mbak Maya Manfaatnya Ada ikutan Untuk satu Indonesia World ini Apa aja sih Mbak Kalau boleh tahu Mbak Sama seperti tadi Mas Nurman Jadi pertama sih Exposed dari media Jadi bentuk Tim-tim dari Apa yang kami lakukan Karena ini juga Bentuknya adalah usaha Sehingga kemudian Tepas organik Semakin dikenal Pasar kami juga Bisa expand Kami sekarang Sudah bisa ngirim Untuk wilayah Jabodetapek Sama Bali Itu sih Salah satu manfaat Yang kami rasakan Oke Jadi ada Exposed dari media Juga bisa Nampak Networking Juga gitu ya Kalau dari Mas Nurman sendiri Anggapannya mengenai Satu Indonesia World ini apa? Kurang lebih sama sih Misalnya Misalnya dari Awalnya itu Sebelum saya Ikut Indonesia World itu Udah mulai agak Kan saya mulai 2015 ya Udah mulai Kehilangan arah gitu loh Kayak Ini gimana ya Ini bisa dilanjut Atau enggak Terus juga gimana Caranya kita Ngebentuk si Marketnya Dan lain sebagainya Masih banyak pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin menghampiri saya Dan itu Belum terjawab Tapi ketika ada Satu kesempatan Saya untuk Mendaftar di Satu Indonesia World Dan akhirnya Saya mencoba Meskipun Kurasinya agak susah Susah gitu Kita mengikuti Berbagai macam Jenis Kurasi yang dilakukan Oleh tim dari Satu Indonesia World Dan akhirnya Disitu saya menemukan Teman-teman baru Teman-teman baru Yang mungkin Saya enggak kenal Dimana dia Lalu juga Latar belakang Yang berbeda Akhirnya saya Berdiskusi dengan mereka Ngobrol panjang lebar Ternyata Mereka memiliki Masalah yang serupa Ataupun Masalah-masalah Yang mungkin Lebih berat dari saya Dan itu Yang saya dapatkan Dari Satu Indonesia World Dan Apa ya Istilahnya Kemarin itu Ketika saya Dapat semangat baru Dapat semangat baru Ketika saya ikut Satu Indonesia World Ini sih Wah menarik sekali ya Ini saya Jujurnya saya sendiri Kayaknya penasaran Pengen ikutan Di Mbak Regina ya Kalau misalkan Ada banyak nih Yoters nih Mbak Regina Yang mau ikutan nih Caranya gimana sih Mbak Untuk daftar Di Satu Indonesia World Ini Mbak Yoters Dan juga Jojo Masih sangat terbuka nih Kalau misalnya Mau ikut Di Satu Indonesia World Ke-12 tahun 2021 ini Karena Kami kick off Di tanggal 2 Maret Lalu gitu Kemudian kami akan Menutup pendaftarannya Pada 2 Agustus 2021 mendatang Jadi masih ada Sekitar Dua setengah minggu lagi Mungkin teman-teman Bisa Masih bisa Mempersiapkan diri gitu Dasarnya dimana Bisa ke www.1-indonesia.com Tadi Terus juga bisa Nanti Cek-cek Informasinya juga Tentang Satu Indonesia World Ke-12 tahun 2021 ini Di akun-akun Sosial media Dari Satu Indonesia Jadi bisa di Instagram Itu ada di Satu underscore Indonesia Kemudian juga di Twitter Di Satu underscore Indonesia Ada juga di Facebook fanpage Di Semangat Astra Terpadu Kemudian juga bisa Melihat di channel Youtube Satu Indonesia Jadi Itu semua adalah Tempat-tempat Dimana Yoters Dan juga Jojo Bisa melihat informasinya Dan juga bisa Mengasarkan diri Gitu Kalau syarat-syaratnya Jojo Jojo mau tau gak Jojo terus Mau tau gak Yang lain Boleh banget Apa aja nih Mbak Syaratnya Kalau bisa ikutan Satu Indonesia World Persyaratannya adalah Generasi muda Tentunya Usianya maksimal 35 tahun Terus kemudian Memiliki kegiatan Yang sudah Berlangsung Minimal 1 tahun Terus kemudian Bisa individu Bisa juga kelompok Kalau misalnya Kelompok Minimal Anggota kelompoknya Harus 3 orang Kemudian juga Apa namanya Kegiatannya itu Harus orisinal Jadi memang Misalnya Jojo nih Jojo punya kegiatan Yang memang Dikuskan oleh Jojo sendiri Bukan Meneruskan kegiatan Orang lain Misalnya Itu adalah salah satu Persyaratannya Kemudian juga Kalau misalnya Teman-teman Mau ikut Mendaftarkan diri Untuk kategori khusus Pejuang tanpa pamrih Di masa COVID-19 ini Itu Masa kegiatannya Gak apa-apa Dikurang dari 1 tahun Itu kami Persilahkan Terus kemudian Tentunya belum pernah Menerima penghargaan Nasional Atau juga Internasional Dan bukan Karyawan grup Astra Atau juga Mitra Satu Indonesia Award Kemudian Program yang diajukan itu Belum pernah mendapatkan Bantuan dari grup Astra Dan satu yang istimewa juga Jojo dan Yoters Kalau misalnya Ternyata Jojo pengen ikutan Atau Yoters Ada yang pengen ikut Tapi ternyata Kegiatannya belum Satu tahun Misalnya Atau belum punya kegiatan Yang bisa didaftarkan Jangan sedih Karena Yoters Dan Jojo Juga bisa mendaftarkan Untuk Temannya Misalnya Jojo punya teman Yang ternyata Punya kegiatan Yang memasuki Atau memenuhi Persyaratan dari Satu Indonesia Award Itu juga bisa didaftarkan Jadi Selain mendaftarkan diri sendiri Juga bisa mendaftarkan Orang lain Gitu Gitu Jojo Jadi kalau aku Ada info nih Ada teman Atau ada komunitas lain Yang punya inisiatif Yang bagus Aku juga bisa daftarin ya Mbak ya Bisa banget Jadi Karena ternyata Penerima apresiasi Satu Indonesia Award Teman-teman yang Mbak Maya dan Mas Turman Itu juga ternyata Banyak yang Didaftarkan oleh orang lain Mereka Gak mendaftarkan diri sendiri Gitu Apresiasi Satu Indonesia Award Ini juga nanti Banyak kami kolaborasikan Dengan Kegiatan-kegiatan Yang kami Pemiliki di ASRA Salah satunya adalah Dengan kampung berseri ASRA Dan juga desa Sejahtera ASRA Oh ya Jadi Yoters semua Sebenarnya gini Bukan soal hadiahnya Tapi sebenarnya Niat baik kita Dalam hal Memberikan inspirasi Dan juga dampak sosial Kepada lingkungan kita Itu yang lebih utama Ketimbang hanya Cuma ngejar hadiahnya aja Gitu ya Mbak ya Ya betul Nah ini ada beberapa pertanyaan nih ya Dari audiens Aku bacakan dulu Dari Abdullah Emir Pramudia Selamat pagi kepada seluruh narasumber Saya Abdullah Saya ingin bertanya Bagaimana Mempunyai Korporasi Semangat Bagaimana tuh Kira-kira Mungkin dari Mbak Maya Mungkin gimana sih Caranya untuk Bisa tetap semangat ya Walaupun di tengah kondisi pandemi Saat ini Tetap bisa semangat Gimana Kalau dari Saya pribadi sih Saya selalu Berusaha Selalu ingat gitu Bahwa apa sih Yang menjadi passion saya Alasan kenapa Kemudian saya sudah Mau bersusah-susah Sampai hari ini Dan mau bertahan Hingga sekian tahun Jadi selalu ingat bahwa Kita punya tujuan gitu Terkadang memang itu harus Dimaintain Karena kalau Ketika kita sedang down gitu Namanya usaha Pasti ada up and down gitu ya Kita harus selalu ingat Ketika mungkin di masa-masa sulit Kita selalu ingat bahwa Kita punya misi Kita punya visi Kita punya tujuan gitu ya Alasan untuk melakukan Hal-hal baik apa gitu Yang seperti yang sedang kita lakukan Ini akan mengingatkan kita lagi Bahwa sudah sampai Sejauh ini Ya masa sih Mau berhenti Misalnya gitu Atau ketika kita diterpah Begitu banyak Bisa ada persoalan Ketika pandemi begini Mungkin akan Sedikit terhenti Begitu ya Mungkin usaha teman-teman Atau penggiatan Penggiatan teman-teman Jangan pernah Menyerah Begitu Tapi mari kita Sama-sama berpikir positif Dan lebih Menggali ide-ide kreatif Apa sih yang bisa kita lakukan Di situasi-situasi sulit Seperti saat ini Oke Nah kalau Mas Nurman sendiri Gimana nih Mas Tetap semangat Di tengah kondisi pandemi Saat ini Mas Hirka tentunya Menjadi bisnis yang Terdampak juga Di pandemi Karena mungkin Kita salah satu produk Yang tidak dibutuhkan Di kala pandemi Dan akhirnya kita mencoba Untuk berbagai macam cara Untuk bisa bertahan Dan juga Tetap bisa melanjutkan Bisnis yang kita jalani Saat ini Tahun lalu kita Tidak terkena dampak Sama sekali Kita malah Tahun lalu Bisa mendapatkan hasil Yang diluar ekspektasi kita Baru di tahun ini Kita Mulai kerasa Sedikit-sedikit Goncangan-goncangan Pandemi ini Di bisnisnya kita Akhirnya Saya mencoba Untuk gimana sih Caranya bisa bertahan Lalu juga gimana sih Caranya biar Saya enggak 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 goya Semangat saya enggak goya Dan akhirnya Saya memutuskan Untuk Bisa berkolaborasi Dengan teman-teman Brand lain Lalu juga bisa bertemu juga Tentunya yang mungkin Ada yang terkena dampak Dari pandemi Dan ada juga Yang bisa support Yang saya enggak kena Dampak pandemi loh Gimana caranya Tipsnya Seperti apa Dan lain sebagainya Mereka bisa support kita Yang terpenting Saat ini adalah Support sistem Kalau misalnya Di saya pribadi Support sistem Saya bentuk Dan akhirnya Itu saling menguatkan Antara satu dengan yang lain Jadi itu Oke Mas Nurman Kalau Mbak Regina sendiri Gimana nih Mbak Tipsnya untuk Tersemangat Di tengah pandemi Saat ini Mbak Tadi yang Mbak Maya Dan juga Mas Nurman Katakan Itu benar sekali Bahwa support sistem Terus kemudian Juga ingat kembali Apa yang membuat kita Dulu memulai Pegiatan ini Misalnya Itu jadi miskin Kita lebih Tidak kendor Semangatnya Untuk bisa mengingat itu Plus juga Yang perlu diingat Adalah bahwa Di dalam masa Seperti sekarang Ketika kita juga Ngerasa Pasti kita Punya Apa ya Terkadang mental kita Agak sedikit down Kita juga bisa berpikir Bahwa Kita tidak sendiri Pasti ada teman-teman lain Yang juga merasakan Hal yang sama Jadi Jangan merasa sendiri Jangan merasa Tidak ada teman Keluarlah Mencari teman-teman Untuk bisa Sharing Siapa tahu Dari situ akan muncul Ide-ide baru Atau Justru jadi punya Sinergi baru Yang Menghasilkan Hasil sesuatu Yang lebih baik Itu sih menurut saya Karena Harus ditingat juga Oleh helpers Dan juga teman-teman Di luar sana Bahwa situasi sekarang ini Juga Dia dialami oleh Satu orang saja Tapi kita juga Sama-sama nih Mengalaminya Jadi Kita punya Satu rasa Satu rasa yang sama Sehingga Ya Support system itulah Yang kita butuhkan Untuk saling mendukung Dan menguatkan Oke Terima kasih Untuk bareng Nah Aku juga mau kasih tahu Untuk yoters semua Bahwa nanti Ada saat Satu Indonesia Award ini Ada para dewa juri Yang luar biasa sekali Salah satunya Ada Profesor Nila Muluk Itu dari UI Lalu juga ada Profesor Emil Salim Dosen ilmu lingkungan Pasca Sarjana UI Lalu juga Profesor Pasli Jalal Rektor Universitas PRC Dan juga guru besar Pasca Sarjana UNJ Lalu juga ada Ibu Trimu Muni Dari Institut Bisnis Dan Ekonomi Kerakyatan Lalu ada Pak Ono We Purbo Lalu ada Pak Arief Sukiti Ada Dian Sasno Wardoyo Wah ini Aktris idola saya Gitu ya Ada Mas Billy pun juga Dari yang ngontok Terus tadi ada Mas Boy Tadi Dan ada Ibu Biasuran Febrianti Selaku Head of Environment Dan Social Responsibility Astra Jadi Ini narasumbernya Sudah sangat-sangat Bagus sekali Dan Aku meng-encourage Aku pengen Mengajak teman-teman Atau Yoters semua Kalau memang Sudah melakukan Kegiatan Terang lebih satu tahun ya Di bidang lingkungan Pendidikan Kesehatan Kewirausahaan Teknologi Langsung saja Buka websitenya www.indonesia.com Sekali lagi www.indonesia.com Jadi disana Nanti ada Cara untuk Daftarnya seperti apa Mekanisme Seperti apa Hadiahnya juga Seperti apa Nah disana Jadi Dengan siang nih Coba cek-cek dulu Gitu ya Websitenya Nanti dilihat Langsung daftar Karena masih dibuka Sampai kagal 2 Agustus Oke Mungkin nih Aku pengen Minta Top words Dari masing-masing Narasumber Jadi sebagai kata penutup Dan juga Jangan lupa Masing-masing Narasumber Untuk mengajak Supaya Yoters semua Ikutan Satu Indonesia Award Mungkin dari Mbak Mbak Terlebih dahulu Silahkan Mbak Top words Buat Yoters semua Yang sedang menyaksikan Sesi ini Jangan ragu Untuk mendaftarkan Disapp Indonesia Award Dan jangan pernah berhenti Untuk melakukan Hal-hal baik Meskipun bagi kita kecil Tapi percayalah Bahwa hal-hal baik Yang kita lakukan Yang kita berikan Itu pasti bisa Bermanfaat Untuk hidup kita Juga untuk Hidup lebih banyak orang Dan yang pertama Untuk Bangsa ini sendiri Karena kita adalah Anak muda Dimana masa depan Bangsa ini Ada di tangan kita semua Kita harus sadari itu Bahwa kita adalah Generasi penentu Dan penerus Masa depan bangsa Oke Kita adalah Generasi penentu Dan penerus Bangsa ini Terima kasih banyak Mbak Maya Dan juga Mas Nurman Mungkin top wordsnya Silahkan Buat teman-teman Yoters semua Jangan lupa Untuk Daftar Satu Indonesia Award Di tahun 2021 ini Lalu juga Mungkin Buat teman-teman semua Cintai proses Dan Nikmatin proses Yang berjalan saat ini Itu sih Cintai proses Yang kalian jalani saat ini Nah terakhir Untuk Mbak Regina Silahkan mungkin Top words Ya Buat teman-teman semua Kadang kita tuh Merasa bahwa Gimana sih caranya Pengen bahagia Membahagiakan diri sendiri Self love Dan segala macam Kadang-kadang Kita suka Berpikir Gimana caranya Tapi Satu hal yang mungkin Saya bisa bagi Buat teman-teman semua Bahwa Ketika kita bisa Membantu orang lain Ketika kita bisa Memberikan manfaat Untuk orang lain Percaya deh Di situ Letak kebahagiaan Yang menurut saya tuh Tidak bisa dibayar Atau Tidak terbayarkan Gitu Oleh apapun Jadi Pengalaman pribadi saya Ketika kita bisa Berhasil membantu Orang lain Dan orang itu Menasa terbantu Itu rasa bahagianya Jauh luar biasa Jadi menurut saya Berbagi kepada orang lain Membantu orang lain Itu adalah bagian dari Self love kita juga Membahagiakan hati kita Jadi Jangan pernah Jangan pernah lupa Untuk melihat sekitar Terus kemudian Berpikir apa yang Bisa kita lakukan Untuk sekitar kita Itulah yang dilakukan Oleh Mbak Maya Dan juga Mas Nurman Di sini Oke Wah Apa ya Pendapatkan kebahagiaan Ketika berbagian Orang lain Yang tidak bisa Diungkapkan Saya setuju banget Dengan statement Dari Mbak Regina Tadi Oke Terima kasih semua Untuk ketiga narasumber Semoga Saya berharap Semua inisiasi Yang dilakukan oleh Mbak Maya Mas Nurman Bisa semakin maju Dan Agasta Akan terus mendukung Upaya dari anak bangsa Yang terus memberikan inspirasi Di berbagai bidang Oke Terima kasih semuanya Sampai ketemu lagi Sehat-sehat selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih